tes 123 tes tes 123 Oke Halo guys kembali lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang judul mobile shoot Gundam the wish from Mercury season kedua ya episode ke-14 kayak gitu Jadi berikutnya itu apa ya pembukaan ya di mana si Shopee sama Nuria ya kalau nggak salah jadi dua orang yang pakai Gundam dari bumi atau bagian daripada Vajar fold gitu ya itu akhirnya masuk ke Akademi gitu ya yang dimana tujuannya juga belum jelas Apakah untuk berlindung gak karena kan istilahnya sekarang Benedict group bener-bener gencar banget ya untuk mencari tahu tahu dimana Vajar fold bahkan nyeraka atau bawa pasukan ke bumi gitu untuk mencari tahu tapi ya oke saya jelas untuk bersembunyi gitu ya dan kemarin apa namanya si Miori Nek juga akhirnya harus ngejagain si bapaknya yang lagi koma gitu ya dan akhirnya diserahin rencana quite zero sama sih itu sama sih Lady Prospera gitu yang dimana rencana quite zero itu sendiri pun juga dispel sedikit ya terkait dengan me apa namanya ya menggunakan gun format gitu ya itu sebagai apa namanya ya pembawa inilah masih pokoknya agar format pengen digunakan lah bahasanya gitu ya dimana agak ironi ya padahal si siapa namanya si paling sendiri yang menolakkan format tapi tetapi ikut rencana quite zero gitu ya dan itu itu kita masih belum tahu gitu ya terkait dengan detailnya kayak gimana nah terus kemarin si Suleta akhirnya ngajak apa yang ngajak duel ya si Shopee sama Nuria yang dimana apa namanya duel ini kemungkinan apa ya ya terjadi karena tadi si Shopee sama Nuria pengen nyerang si Nika gitu ya gimana ya Nika sendiri mereka memang agen komunikasi untuk daun apa-apa pun daun Fajar volt yang dimana dia sekarang itu berusaha untuk enggak mau melibatkan temen-temennya gitu ya jadi bener-bener situasi rumit banget tapi ini bakalan bakal action dikit gitu ya apa namanya si Suleta ngelawan Shopee dan Nuria kayak gitu Oke langsung aja kita mau untuk episode kedua ya atau episode ke-14 dari Gundam Witch Oke nah 14 kita mulai saja 123 kuwait to zero oh what datastrom iya sistem informasi yang sangat padat oke mengambil terlihat lawan duelnya oke 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 ini akhirnya dia itu pengen ngebuat link besar jaringan dengan menggunakan sistem gun format ya dengan menggunakan data strom itu oh oke optimisasi Ariel obatnya pelan diserang itu bukan caranya dia ya gila-gila dari saya sudah semakin jelas ya terkait dengan apa namanya rencana Quetziro sendiri jadinya rezana Quetziro itu adalah rencana dimana menginginkan agar membuat sebuah jaringan besar gitu ya memanfaatkan permit permit apa tadi namanya permintaan selalu tahu kan apa namanya kayak semacam level daripada penggunaan datastrom gitu ya dari mana datastrom itu bisa belakangnya dimanfaatkan untuk membuat sebuah jaringan besar ya kemungkinan itu juga apa apa namanya ya pokoknya adalah kayak bikin internet ini ya bikin internet tapi menggunakan datastrom yang dimana itu bikin nanti eh apa namanya baiknya kayak gitulah itu kayak gitu jadi ingin membuat sistem jaringan informasi besar dengan memanfaatkan datastrom gitu ya dan sistemnya sebenarnya menggunakan permit apa tadi namanya gitu ya itu tujuannya si deling sama sih lebih prospera tapi kalau si deling saya yaitu jadi pengen ngebuat dunia yang apa damai gitu ya ya ternyata pelopornya itu pun juga adalah ibunya sih Miori Nek ternyata Wah gila anjing tapi tujuannya sih tapi maksudnya gini loradi prospera kan yang ngebunuh keluarganya dia itu kan ayah istrinya gitu ya dan teman-teman itu karena si deling sebab tujuan dia untuk ikut dalam rencana kue Zero ini agak aneh juga gitu loh Hai soalnya agak pesan alasan lain itu sih ledi prospera mau gabung sama deling soalnya kaya yang ngebunuh pun juga deling juga gitu loh apa itu bagian depan rencananya maksud gue di awal dipasih Hai pas di apa Oh iya hancur hmm 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 mendapatkan sekolah kan dua elan ya elan 5.0 gitu hai Hai buceh jadi pertinggi di anjing sili si elan astaga hai 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 Cd Hai 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 Oh dia tahu ya terkait dengan ini ya Oh siapa hai 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 Google ik hai 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 babung ke dia intinya Hai iya gabung ke timnya mereka hai 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 Oke Hai kakaknya waktu itu Maksudnya mode siko yang akhirnya ngebunuh itu dengan digeprek aja Hai mode Innocence Saiko Hai Rumble Ring Oke Hai Open Campus Hai Oke Betroyal 30 menit cok gila gue pikir sekolah bakal selesai pas season 1 anjing tapi tetep masih tetap debaknya disini ada betroyal coba gila citarg Oh gila di lanza usai berperjadi ajak ini banget ya pada yang populer populer Oh cucu Oh Ellen Ellen ikut bagian dari ini kah PT Gundam hai 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 Oke berarti duelnya bakal berlangsung disini ya gila jadi saksi cuy Rene Costa Oh itu nama robotnya ya nama Gundam ya gila Oh mirip ternyata Felsi Roro terlau Daniel hai hai oh itu nama panjang ya Hai Hai Paracto Hai iya real lewati tadi nama nama penggantinya si Shopee sama ini jadi nggak pakai nama asli hai 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 oke Gila Ellen deh sekarang belum berperting banget Gak suka gue Gak suka dulu Yang dingin-dingin Dingin-dingin ini Lebih suka yang 4.0 gue Backupdate Backupdate Ya Oh dia takut ya Mungkin gak kira kejadian yang Yang di-plan itu Oke Si itu disini ya Oke Coba gue Mungkin gue Gugung itu adalah Ya disini kan Si adanya gue kan Iya adanya gue Tidak Tidak Robotnya gue masih Masih guna gue masih Robotnya sih Masih bingung Oh Wuh gila Si ini Ah iya Doria sama si Sopi Oh Oh dia mau ini Iya 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 Gak Gak Berarti kalau mereka pake guna Mertanya mereka jatain perang ke ini gak sih Berarti mereka nge-refill diri mereka sendiri Dibatuh tujuannya apa sih ini anjing Bingung gue Iya dia belum tau kan Norea Iya masalah mereka pake gundam disini gitu ya Kadang-kadang mereka nge-refill ke The Benedict Group juga Oh Masa ngajak cuy Berarti tujuan mungkin Pernyataan perang kali ya Bagaimana Woh Jadi mungkin-mungkin bagian dari para rencana si Shadik sendiri cuy Yang gak dikesudah ke bapaknya Gila Berarti belum bisa ngebunuh orang gitu Wuduh Ya soalnya itu bisa ngebunuh orang beneran Jadi gak ada regulasi yang menahan Robotnya si Shopee sama Norea Wusee Dah itu Mati tuh orang tuh Aduh Tapi sebetul gue bingung itu Tujuannya itu loh Mungkin itu Yang menyatakan perang intinya Gila Parmetoskua Skor Parmet Oke level 3 ya Oh what the hell Lah ini apaan Buset gambit tapi robot aja Gunvolver Buset dia bawa pasukan Bisa gini pasukan ternyata GG Iya jadi istilahnya Robotan pawak Berarti dikendalikan Kayak gun beat Tapi bentuknya robot Jadi itu Sang dari pasukan gitu Oke Waduh gila Ini bener-bener Heboh banget aja Gila Buset Woh Sampe ancur cu Buset 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 Iya Bersadar kan Seleta Dia juga ngebunuh Si prajurit itu Nying Oh 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 Udah dilapetin orang ya Cucu ya Gila Cucu respect Yuselan Udah kenal elan ya Oh Enggak itu Kayaknya musuh itu Iya Siapa nih Oh iya Shadik Yaduh Shadik Ini Shadik Shadik Semua Berarti Apa Bapaknya Shadik Zainal itu Bapaknya Oh Udah diamankan Itu Si Zainal Iya Tapi Suka VN-nya Sopi Iya Iya Udah mulai Ini Udah mulai Ragu Dilema Oh Ini gagah Permitnya Ini Filing Gua Si Mungkin Dihentiin Sama Si Norea Nanti Oke Oh Dikendaliin Cuy Iya Dambil Ali Oke Sopi Dead Eh Yang Diprolokir Siapa Namanya Yang Suleta Yang Asli Oh Let's go Di reveal Erik Sama Yaya Waduh Di dalam Ariel Dia Kan Iya Jadi Itu Ternyata Si Ariel Yang Ngedalin Bukan Suleta Gila 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 Di reveal Disini Cok Akhir Sudah CC Bahwa Ariel Itu Adalah Erik Samaya Ya Dead Sopi Oh My God Gila Emang Gila Inilah Di Prospera Jatuh 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 Masa Gak Mungkin Dong Ikutin Deli Nganying Yo Menulis Urang Dunia Ado Ado Ya Ya Aduh Wah Ya Nikah Ketauan Oh Oh Berarti Inilah Pemulaian Ya Udah Beres Sekolah Sekolah Lagi Cok Gila Ya Sekarang Si Soletha Masih Belum Bisa Berubah Ya Karena Berdoktrin Daripadalah Diprospera Emang Udah Bener Gila Anying Sekarang Masih Menganggap Bahwa Ada Melindungi Orang Orang Yang Dia Sayang Cuy Panik Ya Ditangkep Gitu Ya Terus Biarnya Juga Gabung Kali Diprospera Juga Anying Gila Jadi Ini artinya Itu sebenarnya Si Apa Namanya Mungkin Si Redis Sama Itu Ngendali Gundam Capa Nama Eric Sama Ya Gila Anying Gila 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 Anying Gue Bikin Bakal Jadinya Back to School Gitu Ya Beto Royal Tapi Tidak Anying Disini Tetap Mulayan Daripada Tidak Lagi School School Gitu Kita Serius Sopi Dead Anying Oh My God Gue Bikin Bakal Asy Sopi Anying Sopi Abis Ya Ayah Dan Anak Oke Berarti Bukin Miorine Kita Fokus Ya Oke Abis Ya Ini Tadi Untuk Episode Ke 14 Dari Mobile Shoot Gundam The With For Mercury Episode Season Kedua Ya Ini Tadi Untuk Episode Ke 14 Dari Gundam With Season Kedua Jadi Ini Bener Gila Banget Gitu Ya Bener Gila Banget Jadi Apa Banyak Hal Yang Terjadi Di Episode Ini Pertama Adalah Lanjutan Daripada Episode Sebelumnya Dimana Si Miorine Ditawari Kesepakatan Dan Rencana Untuk Ikut Menggantikan Si Deling Kedalam Rencana Quiet Zero Yang Bisa Dibilang Di Pelopori Ternyata Faktanya Adalah Di Pelopori Sama Ibunya Si Miorine Juga Sebenarnya Kenapa Ibunya Miorine Itu Sekarang Dibilang Sudah Dead Dan Dikuburkan Di Bumi Itu Sebenarnya Menjadi Pertanyaan Juga Sebenarnya Siapa Ibunya Miorine Dan Kenapa Dia Bisa Dead Itu Menjadi Pertanyaan Dan Akhirnya Ter-review Lagi Adalah Pelopor Daripada Rencana Quiet Zero Yang Akhirnya Mungkin Something Gitu Yang Kira Mungkin Biar Menjadi Salah Alasan Juga Untuk Ikut Dalam Recana Quiet Zero Mungkin Ya Istilahnya Karena Itu Adalah Rencana Yang Di Pelopori Oleh Si Istrinya Nah Tata Recana Quiet Zero Sendiri Itu Adalah Ingin Memanfaatkan Data Strom Yang Dimana Berisi Informasi Yang Sangat Padat Gitu Untuk Membuat Sebuah Jaringan Informasi Yang Memanfaatkan Gun Format Gitu Dengan Menggunakan Permit Level Permit Permit Kayak Begitu Istilahnya Apa Namanya Istilahnya Permit Itu Kayak Internet Data Strom Itu Kayak Database Internet Istilahnya Jadi Kalau Gambar Itu Kalau Gue Gambarnya Seperti Itu Dimana Jadi Data Strom Kayak Internet Permit Itu Kayak Provider Gitu Kayak Gimana Gitu Kan Terus Apa QZ Itu Rencana Untuk Membuat Jaringan Besar Dengan Memanfaatkan Data Strom Tadi Karena Datuk Sram Itu Bisa Dibilang Mungkin Apa Namanya Bener Bener Kuat Banget Lah Istilahnya Gitu Makanya Kenapa Data Strom Itu Bisa Ngebunuh Orang Ketika Orang Maka Gundam Itu Sebenarnya Gara Informasi Yang Diterima Sama Si Manusia Itu Gitu Manusia Yang Ngendali Gundam Itu Menjadi Lebih Besar Banget Dan Kira Informasi Itulah Yang Jadi Kumpulan Data Istilahnya Data Strom Itu Akhirnya Ngebunuh Orang Itu Karena Banyak Informasi Yang Masuk Dalam Tubuh Dia Kayak Gitu Jadi Kwesti Rencana Untuk Memanfaatkan Data Strom Tadi Dan Tujuannya Adalah Ingin Menciptakan Dunia Yang Damai Jadi Membuat Bertanya Tanya Gitu Pertama Adalah Kenapa Dailing Menginginkan Hal Ini Karena Kalau Misalnya Kita Tahu Di Prolog Dailing Itu Beranti Banget Sama Gun Format Gitu Ya Akhirnya Ngebuat Gun Format Itu Di Blacklist Gitu Ya Bahkan Di Gak Diperbolehkan Lagi Gitu Ya Itu Kan Gare Gare Si Dailing Ya Akhirnya Gue Jadi Pertanya Itu Sebenernya Bagian Daripada Rencana Quad Zero Ya Akhirnya Ngebuat Untuk Aerial Itu Bisa Dikembangkan Secara Rahasi Atau Gimana Gitu Ya Kan Duga Duga Keman Kaya Begit Tapi Kemungkinan Dailing Waktu Pas Diperolok Itu Memang Belum Tahu Gitu Kemungkinan Rencana Quad Zero Itu Baru Diciptakan Setelah Kejadian Prolog Kalau Menurut Gue Gitu Ya Nah Terus Apa Namanya Jadi Kemungkinan Cara Quad Zero Diciptakan Setelah Kejadian Prolog Makanya Kenapa Degandeling Itu Sebenarnya Yang Diprolok Untuk Ngeband Dan Format Itu Mungkin Bukan Diluar Rencana Dari Quad Zero Gitu Nah Terus Apa Namanya Si Yang Kedua Gitu Ya Adalah Kenapa Si Lady Prospera Itu Ikut Apa Namanya Si Deling Untuk Rencana Quad Zero Tadi Gitu Dimana Akira Si Si Ladi Prospera Sendiri Gitu Itu Kan Ya Lu Tau Sendiri Keluarganya Dia Istrinya Suaminya Dia Gitu Teman Temannya Dia Semua Waktu Yang Pas Di Prolog Gitu Ya Itu Kan Dibunuh Sama Deling Maksud Gua Ya Akhirnya Gua Jadi Oh Ini Si Lady Prospera Pasti Punya Tujuan Lain Gitu Karena Tadi Di Akhir Bisa Dibilang Kayak Dispill Mungkin Tujuan Lainnya Si Lady Prospera Dimana Dia Pengen Mengubah Atau Pengen Mengulang Dunia Agar Bisa Ngebuat Dunia Dimana Si Eric Eric Samaya Itu Bisa Hidup Ya Ngomong Kayak Gitu Berarti Mirip Kayak Deling Gitu Istilah Untuk Membuat Dunia Damai Dan Lebih Baik Gitu Kan Memang Apa Namanya Mungkin Gitu Ya Apa Yang Dilakuin Deling Di Prolog Gitu Ya Istilahnya Sama Apa Yang Dilakuin Sama Lady Prospera Mungkin Istilahnya Secara Apa Ya Secara Teknis Gitu Berbeda Gitu Misalkan Apa Namanya Si Deling Menginginkan Perdamaian Makanya Nggak Istilahnya Melarang Gun Format Kayak Gitu Kan Tapi Kalau Si Deling Menggunakan Gun Format Untuk Membuat Dunia Lebih Baik Tanpa Perang Jadi Saya Tujuan Itu Sama Membuat Dunia Damai Tanpa Perang Tapi Beda Beda Instrumen Ya Akhir Berubah Pikiran Akhirnya Ingin Memanfaatkan Gun Format Gitu Ya Untuk Membuat Dunia Seperti Itu Sama Hal Seperti Dari Pospera Mungkin Gitu Tapi Masa Nggak Ada Semacam Keinginan Untuk Dendam Kedeling Maksud Gue Nah Itu Sebenarnya Bikin Gue Penasaran Kenapa Dari Pospera Bisa Kerjasama Sama Deling Gitu Ya Pasti Ada Tujuan Lain Gitu Gitu Nah Akhirnya Ngebuat Gue Jadi Cukup Penasaran Gitu Mungkin Kalau Kamen Di Bawah Mungkin Lo Itu Tata Sudah Menjadi Bagian Daripada Aireel Dan Sudah Di ACC Sendiri Sama Ladi Prospera Gitu Ya Jadi Ini Benar Gila Banget Karena Apa Namanya Ternyata Yang Mengendalikan Aireel Gitu Ya Tadi Waktu Pada Saat Ngebunuh Shopee Terus Ngebarin Datastrom Gitu Untuk Mengendalikan Gun Wolver Eh Gun Apa Namanya Gun Wolver Gitu Yang Tadi Dikendalikan Sama Si Shopee Gitu Ya Itu Ternyata Yang Ngedalin Itu Si Eric Gitu Ya Si Eric Samaya Atau Si Aireel Gitu Dari Sudah Di Sudah Di ACC Disini Memang Benar Eric Samaya Itu Masuk Kedalam Aireel Itu Kira Yang Menjadi Alasan Juga Kenapa Si 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 Suletha Gitu Itu Tidak Mendapatkan Datastrom Dari Penggunaan Gundam Alasannya Adalah Eric Samaya Disitu Jadi Istilahnya Aireel Itu Entitas Sendiri Sosok Entitas Sendiri Yang Akhirnya Mengendalikan Aireel Tadi Jadi Ketika Akhirnya Si Suletha Mengendalikan Mengendalikan Aireel Datastrom Itu Sebenarnya Tidak Masuk Ke Aireel Itu Sendiri Tapi Aireel Itu Tubuh Sendirilah Bahasanya Itu Akhirnya Ngebuat Gue Jadi Mengubah Pemikiran Gue Terkait Dengan Sistem Aireel Dan Suletha Dimana Gue Awalnya Ngiranya Suletha Itu Memang Punya Tingkatan Yang Lebih Dalam Dengan Gundam Dibandingkan Dengan Yang Lain Akhirnya Yang Yang Ngebuat Datastrom Itu Begitu Kayak Keunikan Daripada Si Suletha Gitu Ya Istilahnya Tapi Ternyata Kalau Gue Lihat Kalau Kita Lihat Dari Kata-kata Yang Di Pospera Semuanya Memang Gara-gara Si Eric Samaya Yang Akhirnya Jadi Bagian Daripada Aireel Yang Artinya Nggak Ada Keistimauan Sama Sekali Dari Suletha Istilahnya Jadi Intinya Gara-gara Ada Eric Samaya Di Aireel Aireel Akhirnya Menjadi Intet Intet Entitas Sendiri Gitu Akhirnya Datastrom Tadi Yang Ngumpul Itu Di Aireel Itu Di Si Eric Samaya Makanya Nggak Sampai Ke Suletha Kayak Gitu Jadi Apa Namanya Itu Jadi Akhirnya Ngebuat Gue Oke Batis Apa Namanya Seperti Itu Sistem Gitu Mungkin Kalau Gue Salah Ya Bisa Kamen Di Bisa Tapi Tapi Yang Gue Tangkep Kayak Begitu Berarti Saya Suletha Itu Bukan Istimewa Atau Gimana Berarti Memang Gara Gara Ada Eric Samaya Di Aireel Aja Yang Akhirnya Menjadi Kayak Bisa Menjadi Kemungkinan Gitu Bahwa Banyak Gundam Nanti Di Masa Depannya Akhirnya Mengorbankan Orang Gitu Untuk Bisa Menjadi Bagian Daripada Gundam Itu Sediri Maka Tadi Pas Adegan Itu Gue Semikir Kayak Begitulah Berarti Harus Ngorbanin Orang Maksud Gue Untuk Dimasukin Ke Gundam Dari Kira Itu Yang Ngebuat Gue Jadi Makin Kering Sama Lady Prospera Karena Bisa Jadi Lady Prospera Ini Dia Itu Memang Berencana Untuk Menjadikan Eric Aireel Gitu Ya Apa Nama Maka Tadi Kayak Nyantai Aja Itu Dia Ngomong Kayak Si Eri Gitu Gitu Dan Kita Bikin Penasaran Lagi Adalah Perasaannya Lady Prospera Kepada Suleta Sepanjang Akhir Sekuensis Tadi Dugaan Kita Adalah Suleta Itu Kan Adalah Disebutnya Itu Manusia Buatan Gitu Mirip Mirip Seperti Elan Kita Kita Berspekulasi Seperti Itu Tapi Kalau Disini Dia Bilang Bahwa Si Suleta Itu Adalah Anak Lain Ya Bisa Jadi Gitu Ya Si Dugaan Gua Sebelum Adalah Suleta Itu Adalah Anak Kedua Daripada Si Lady Prospera Yang Kemungkinan Nikah Sama Orang Baru Kemungkinan Asisten Cowok Itu Mungkin Mungkin Si Bapak Siapa Kita Nggak Tahu Suami Dia Sekarang Siapa Gitu Ya Mungkin Akhirnya Dia Ngebuat Anak Lagi Dan Akhirnya Itu Adalah Suleta Yang Akhirnya Mungkin Lahirnya Suleta Itu Adalah Bagian Daripada Rencana Kue Zero Jadi Ini Yang Gua Apa Yang Gua Apa Namanya Pikir Gitu Ya Ini Beneran Mungkin Ini Beneran Kayak Gini Dimana Si Suleta Ini Kemungkinan Adalah Anak Dari Anak Kandung Manusia Yang Dimana Dia Terlahir Dari Si Lady Prospera Itu Untuk Rencana Kue Zero Makanya Kenapa Akhirnya Sepanjang Tadi Ending Sequences Gitu Ya Sepanjang Bagian Akhir Apa Adegan Tadi Yang Pembicaraan Antara Yang Si Orang Dari Pale Sama Lady Prospera Itu Si Prospera Selalu Ngomongin Terkait Dengan Eric Gitu Kayak Ngebuat Dunia Yang Ini Untuk Eric Gitu Ya Terus Ini Dan Lainnya Kayak Gitu Dan Yang Pasti Ngomongin Suleta Sekalipun Suleta Cuma Ngomong Kayak Suleta Mendambakan Kehidupan Sekolah 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 Masuk Sekolah Itu Demi Mewujudkan Mimpinya Tadi Yang Padahal Itu Bagian Dari Rencana Kue Zero Untuk Bisa Mengoptimalisasi Ariel Gitu Kan Istilahnya Jadi Entah Kenapa Ngerasa Di Prospera Itu Cuma Anggap Suleta Itu Jadi Alat Aja Gitu Coba Jadi Alat Aja Untuk Bisa Ngebuat Rencana Kue Zero Berjalan Dengan Lancar Dan Semua Itu Dila Dia Lakuin Mungkin Untuk Ariel Atau Untuk Eric Samaya Jadi Agak Kasian Sama Suleta Gitu Ya Suleta Sekarang Posisinya Sudah Bener Terdoktrin Sudah Tercuci Otak Sama Si Led Prospera Karena Setelah Akhirnya Dia Ngetahu Bahwa Itu Gue Pikir Keraguan Bakal Muncul Dalam Hatinya Suleta Ketika Akhirnya Dia Mikir Bahwa Yang Kejadian Yang Di episode 12 Di akhir Pas Dia Ngegeprek Tentara Musuh Gitu Gue Pikir Akhirnya Dia Mikir Kayak Gundam Itu Misalnya Kan Selama Dia Mikir Gundam Itu Alat Untuk Menyelamatkan Orang Dan Kalau Orang Lagi Saya Gundam Itu Adalah Alat Untuk Perang Alat Perang Alat Untuk Menyakiti Orang Tidak Menyakiti Si pilotnya Sendiri Gitu Dari Si Shopee Teriak Teriak Misalkan Apa Sebenarnya Yang Dia Pengen Melawan Si Ones Sanya Atau Si Siapa Namanya Suleta Yang Mode Psikopat Tadi Tapi Ternyata Bukan Si Suleta Yang Dilawan Sama Si Shopee Tapi Si Eric Sama Ya Si Ariel Gitu Jadi Yang Pembunuh Berdarah Dingin Itu Adalah Si Ariel Itu Sama Si Shopee Gitu Apa Gila Banget Gitu Gupikir Si Sueta Bakal Ada Pemikiran Toka Gimana Kemungkinan Itu Membuka Kemungkinan Gitu Bahwa Si Suleta Sendiri Kemungkinan Bakal Apa Bakal Mulai Muncul Keraguan Dalam Diri Dia Terkait Dengan Ibunya Gitu Ya Terkait Dengan Gundam Dan Melopor Suleta Untuk Sadar Gitu Ya Dari Kencengkraman Yang Dipospera Kemungkinan Adalah Miorine Yang Kita Gak Tau Gimana Teknis Nya Gitu Ya Dari Kira Nanti Mungkin Apa Namanya Something Lah Ini Ya Pokoknya Suleta Sekarang Masih Tetap Percaya Bahwa Diri Dia Melamatkan Nikah Dan Melamatkan Miorine Dan Melamatkan Apa Semua Teman Temannya Gitu Dia Tetap Percaya Terkait Dengan Hal Itu Dan Dia Kira Mungkin Masih Mendenial Terkait Dengan Gundam Itu Adalah Alat Untuk Pembunuh Dan Lain Masih Denial Dia Tapi Setidaknya Sekarang Dia Sudah Mulai Muncul Perasaan Ragu Tadi Meskipun Masih Belom Kuat Nah Terus Sinika Pun Akhirnya Ditangkep Gitu Ya Karena Dicurigai Ikut Bagian Daripada Rencana Terorisme Tadi Ya Kemungkinan Seperti Itu Jadi Akhirnya Apa Ujung-ujungnya Si Siapa Nikah pun Ditangkap Juga Gitu Ya Istilahnya Kasian Anjing Kita Ngomongi Terkait Rencana Si Shadik Jadi Shadik Ini Ternyata Dia Itu Yang Menjadi Pelopor Daripada Si Shopee Sama Norea Itu Datang Ke Akademi Nah Ternyata Ternyata Sebenarnya Tujuan Daripada Si Shadik Ini Dengan Shopee Dan Norea Untuk Datang Ke Akademi Ini Sebenarnya Buat Apa Gitu Ya Karena Gue Awal Ngiranya Gini Dimana Si Shopee Sama Norea Gue Pikir Datang Ke Akademi Untuk Berlindung Gitu Ya Untuk Dilindungi Gitu Sama Akademi Jadi Masuk Akademi Gitu Ya Gue Pikir Seperti Itu Tapi Ternyata Si Shadik Itu Akhirnya Mempunyai Pernyataan Perang Kemungkinan Komut Gue Jadi Setelahnya Apa Namanya Untuk Ini Masih Gue Bingung Karena Gini Karena Cara Shadik Adalah Ini Mengambil Alih Apa Namanya Mengambil Alih Benedic Group Gitu Ya Dimana Ya Mau Gak Mau Dia Harus Menjadi Pemimpin Dari Kelan Kelan Dari Keluarganya Dia Keluarga Zenery Zenery Akhirnya Mungkin Rencana Membawa Shopee Sama Norea Ke Akademi Ini Itu Adalah Bagian Rencana Dia Untuk Bisa Mengambil Alih Benedic Group Gitu Ya Akhirnya Apa Mungkin Akhirnya Itu Yang Bikin Gue Bingung Sumpah Gue Bingung Sih Tujuannya Shadik Ngebawa Shopee Sama Norea Ke Akademi Ini Terus Dia Nyerang Akademi Ini Terus Buat Apa Gitu Ya Kalau Gue Awalnya Mikir Ya Pernyataan Perang Pernyataan Perang Kepada Bineric Group Dari Apa Namanya Dari Tapi Masalahkan Itu Udah Dilakukan Waktu Pas Di Plan Quera Gitu Ya Tujuannya Shadik Kemungkinan Untuk Menunjukkan Bahwa Dia Pengen Menjadi Ketua Daripada Zeneli Mengambil Alih Bineric Group Dengan Menggantikan Si Bapaknya Yang Bapaknya Sekarang Diamankan Sama Orang Orang Shadik Kalau Mungkin Seperti Itu Jadi Setelah Si Apa Namanya Si Pemimpin Zeneli Ini Si Bapaknya Shadik Itu Diamankan Sama Shadik Dan Shadik Bakal Menggantikan Adeknya Guel Adeknya Guel Yang Akhirnya Menggantikan Si Guel Sama Bapaknya Kan Gatok Kemana Gitu Bapaknya Dead Guel Gatok Kemana Akhir Digantikan Sama Adeknya Gitu Sama Si 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 Bakal Dimana Akhirnya Mungkin Shadik Juga Bakal Melakuin Hal Itu Dimana Akhirnya Shadik Bakal Menggantikan Si Ayah Di Keluarga Zeneli Dan Menjadi Bagian Daripada Bineric Group Kemungkinan Itu Adek Tujuan Sebenarnya Dari Si Shadik Memunculkan Si Shopee Sama Norea Dengan Memanfaatkan Fajar Fold Gimana Kalau Dia Memanfaatkan Orang Random Istilahnya Untuk Membuat Penyerangan Ke Akademi Itu Mungkin Bakal Aneh Kemungkinan Makan Itu Memanfaatkan Shopee Sama Norea Karena Mereka Sudah Punya Nama Di Bineric Group Jadi Nanti Apa Namanya Yang Dituju Sama Bineric Group Adalah Untuk Menghabisi Fajar Fold Jadi Kemungkinan Seperti Itu Kemungkinan Tujuan Mungkin Kalau Gue Salah Gimana Lu Bisa Kamain Di Bawah Gitu Ya Menarik Banget Apai Inggras Apai Sudah Reveal Si Eric Samaya Sudah Di Eric Samaya Ternyata Memang Adalah Si Si Aireel Gitu Ya Segera Kemungkinan Datastrom Gak Sampai Kesuletan Itu Gara Gara Ada Eric Samaya Di Aireel Itu Terkait Dengan Sistem Aireel Sediri Gitu Ya Terus Si Lady Prospera Tata Menginginkan Dunia Damai Di Padunya Biar Si Eric Itu Bisa Tinggal Gitu Ya Kemungkinan Gue Berpikirin Gini Dimana Kan Eric Sekarang Sudah Menjadi Datastrom Gitu Sudah Menjadi Apa Sama Si Eric Gitu Ya Secara Damai Itu Sebenarnya Eric Dalam Mode Data Tadi Kemungkinan Ada Pengen Menciptakan Quad Zero Dunia Quad Zero Dengan Jaringan Datastrom Dimana Mana Tadi Sebenarnya Itu Untuk Menjadi Bagian Daripada Agar Si Eric Itu Bisa Hidup Bisa Hidup Bebas Intinya Kayak Gitu Mungkin Seperti Itu Atau Kayak Gimana Itu Yang Bikin Gue Cukup Penasaran Sisme Detail Terkenal Ladi Pospera Ada Sebenarnya Apakah Eric Samaya Itu Apa Namanya Sebab Apa Yang Terjadi Di Masa Lalu Gitu Apakah Memang Itu Bagian Dari Rencana Ladi Pospera Untuk Mengorbankan Si Eri Gitu Ya Atau Ternyata Memang Dulu Terjadi Suatu Hal Yang Tidak Diinginkan Terus Kira Si Eri Akira Malah Gabung Ke Arial Istilahnya Dari Kira Imbas Daripada Kejadian Itu Akhirnya Si Lady Pospera Akhirnya Bertujuan Pengen Ngebuat Quetziro Oh Ya Mungkin Saja Gini Dimana Square Kenapa Si Lady Pospera Itu Ikut Kedalam Rencana Quetziro Itu Adalah Kemungkinan Karena Ya Tadi Kemungkinan Si Eri Itu Mungkin Unvernitally Gitu Atau Secara Apa Namanya Tidak Beruntung Akhirnya Menjadi Bagian Daripada Arial Dan Akhirnya Si Lady Pospera Akhirnya Berkeinginan Untuk Ikut Kedalam Quetziro Dari Kira Bahkan Bekerja Sama Sama Dailing Tujuan Itu Untuk Ngebuat Dunia Data Strom Tadi Bisa Direalisasikan Di Dunia Nyata Dan Kira Ngebuat Eri Yang Akhirnya Menjadi Bagian Daripada Arial Bisa Hidup Bebas Gitu Ya Istilah Mungkin Gimana Itu Bikin Gue Penasaran Kita Kemungkinan Mungkin Seperti Itu Walaupun Kita Tadi Berlain Tanya Terkait Dengan Kenapa Si Lady Pospera Mau Gabung Sama Dailing Masih Tujuan Lain Karena Kemungkinan Itu Berhubungan Sama Si Eri Jadi Sekit Aja Untuk Episode Ke Episode Ke 14 Dari Mobile Shoot Gundam The Witch From Mercury Terima Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Oke Kalau Lu Punya Berdapat Bisa Langsung Ajar Komentar Di Bawah Kita Bersia Berbagi Karena Ini Anime Original Jadi Kita Bisa Saling Ngobrol Saling Membagi Teori Oke Sekitulah Terima Kasih Bye